Pemirsa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memecat delapan petugas di sub-DKI yang terbukti nongkrong di warung kopi. Tindakan pemberhentian sebagai pesan bagi seluruh jajaran PEPROF DKI agar tidak main-main dengan aturan PPKM darurat. Gubernur DKI Jakarta memberhentikan delapan petugas dinas perhubungan DKI setelah video nongkrong mereka di warung kopi beredar di dunia maya. Tindakan petugas ini dianggap tidak patut karena dilakukan saat penerapan PPKM darurat. Bukan sekedar pemberhentian, tapi karena mereka tidak patut untuk membawa atribut negara di pundaknya, di dadanya, di saat mereka justru melakukan pelanggaran atas peraturan. Ini pesan kepada semua, bila Anda melakukan pelanggaran, bila Anda bertindak tidak patut, sementara Anda membawa atribut negara, maka atributnya dilepas dan ikatan kerjanya dihentikan. Masih pala nongkrong, kita dibubarin kita. Ini saya rekam pokoknya videonya. Kemarin juga pendagang kita ada yang disemprot, disemprot, katanya pecah. Sebelum dipecat, delapan petugas di Suhub DKI Jakarta nongkrong di sebuah warung kopi di tengah pemberlakuan PPKM darurat. Menurut perekam video amatir, peristiwa ini terjadi pada pukul 9 malam. Dalam aturan PPKM darurat, warung kopi, restoran, atau tempat makan lain dilarang melayani makan di tempat. Selain itu, jam operasional dibatasi hingga pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews, melaporkan. Terima kasih.